Halo semuanya, apa kabarmu kawan? Baik ya, aku Mr. Andre. Aku disini akan melanjutkan kisah Tang Wulin. Anak dari Pade, Pade Tang San. Sambil menikmati vlog suasana keindahan kebun kami. Cerita kali ini adalah pertempuran Tang Wulin melawan beruang Dusk Silver di benua bintang Star Luo. Dan inilah ceritanya. Serangan ini berisi kekuatan naga emas mengejutkan surga, peningkatan tubuh naga emas yang mendominasi, dan kelembaman dari pukulan dua palu raksasa. Pertahanan dari mesya hitam hancur dalam sekejap. Cakar naga emas dengan gagah meraih kokpit mesya. Di tengah, tengah suara indik logam yang menusuk telinga, cahaya keemasan berkedip di depan mata semua orang. Saat Feng Lin Wan memandang dengan ketakutan, cincin jiwa kelima di tubuhnya meletus dan dia berubah. Fisiknya tiba, tiba naik dan dia menyilangkan tangannya di depan dirinya sendiri. Jiwa bela dirinya adalah beruang Dusk Silver. Tidak ada keraguan kekuatan pertahanan dari Dusk Silver Bear. Kekuatan besar adalah sifat intinya. Tetapi dalam menghadapi cakar naga emas, kekuatan defensif ini tampak lemah, bahkan dengan basis budidaya jiwa kaisar,nya. Cakar naga emas Tang Wulin saat ini adalah kombinasi dari kekuatan jiwanya yang bercabang 4, kekuatan esensi darah dari seluruh tubuhnya, dan peningkatan tubuh naga emas yang mendominasi yang menciptakan kekuatan ribuan kilogram. Seh! Kedua tangannya yang tebal tertusuk dalam sekejap. Cakar naga yang sangat besar telah menembus sampai kedadanya sebelum dihentikan oleh otot dan tulang Dusk Silver Bear setelah dia secara paksa menggunakan kekuatan jiwanya yang bercabang 6. Sedikit lagi, hanya sedikit lagi. Feng Linwan tidak bisa lagi peduli tentang rasa sakit yang hebat di lengannya. Semua rambut halus di tubuhnya berdiri tegak. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda yang hanya seorang leluhur jiwa berdering 4 akan begitu dekat dengan mengancam hidupnya. Dekat! Starlight mulai bersinar cemerlang di Golden Dragon Claw. Tekanan pada lengan Dusk Silver Bear langsung terangkat. Pisau emas gelap yang tajam melesat keluar dari titik cakar naga emas. Battle Armor Lolongan terakhirnya dipenuhi dengan kecemasan. Feng Linwan memandang saat bila emas gelap menusuk tanpa ampun kedadanya. Cahaya di matanya dengan cepat redup. Pada saat itu, pikirannya dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesali kenyataan bahwa dia telah mengambil musuhnya terlalu ringan karena kecerobohan, tetapi lebih dari penyesalan, dia kagum. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada guru jiwa yang ada yang bisa mencapai prestasi seperti itu di empat cincin. Mata Tang Wulin yang tumpul dan menatap sekarang bercampur dengan rasa lega dan rileks. Dengan puh, dia memuntahkan seteguk darah segar, memerciki di permukaan mesya hitam. Ukulan besar ribuan kilogram ke punggungnya, bagaimana dia bisa selamat? Mesya hitam membawanya dan sepasang palu raksasa saat mereka jatuh dari langit lurus ke tanah. Pertempuran itu masih dengan kekuatan penuh. Trio Yuanen Yehui, Yue Zheng Yu, dan Ye Singlan telah membentuk kekuatan tempur terberat dari tim Shrek. Namun, saat ini, orang-orang yang telah memusnahkan jumlah musuh tertinggi bukanlah mereka. Starwheel muncul diam, diam di bawah kaki mesya kuning. Mesya kuning membeku seketika karena kehilangan semua kendali dari dalam. Tak lama setelah itu, ia jatuh ratusan meter dari langit. Staff S. Starwheel bersinar lagi. Kilau cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap, kelip di langit. Serangan dari mesya tiba, tiba menjadi kacau. Foli mereka berubah menjadi tembakan yang tersebar. Beberapa serangan bahkan mendarat di mesya tetangga mereka, yang meledak dalam percikan api pada hambatan pelindung mereka. Kemampuan mengendalikan Staff S. Starwheel Su Xiaoyan di pajang. Dia mengoordinasikan serangannya dengan tiga lainnya dan serangan jarak jauh Gu Yue. Ketika mereka menghadapi selusin mesya, mereka memegang tanah mereka tanpa memberikan konsesi sedikitpun. Mereka bahkan tidak mundur setengah langkah. Para siswa dari Royal Star Luo Academy yang menyelamatkan korban di kereta jiwa sudah lama tercengang melihat pemandangan itu. Di mata mereka, adegan-adegan yang dimainkan di depan mereka sungguh sulit dipercaya. Mereka semua berada di empat cincin, tetapi bagaimana mereka bisa melakukan prestasi yang mereka sendiri berani tidak bayangkan. Yuanen Yehui melompat ke udara dan meringkuk tubuhnya. Dua pukulan dari air cannon,nya menghancurkan dua sinar cahaya pada musuh. Tubuhnya tiba, tiba menyusut di udara saat sepasang sayap hitam membentang di punggungnya. Dia mempercepat dengan cepat dan bergerak seperti bayangan ungu gelap. Dia melintas melewati sisi mesya kuning yang tidak bisa menghindar tepat waktu. Di lengannya, cahaya dari armor pertempuran ungu gelapnya bersinar terang. Pedang iblis-iblisnya meledak dengan kilat yang mencolok dengan mengerikan memotong kaki mesya kuning. Tanpa pendorong pada kakinya, mesya dengan cepat jatuh dari langit. Cahaya keemasan melesat keluar dari seluruh tubuh Yue Zheng Yu. Dia langsung menyusul Yuanen Yehui di udara. Warna, warna hitam dan emas menyatu menjadi satu. Perpaduan malaikat jatuh dan malaikat suci tidak tampak terlalu harmonis. Namun, di dalam kekacauan itu, sinar pedang cemerlang yang berkelip hitam dan putih melintas di langit. Mesya ungu meledak di udara, tampak seperti kembang api yang gemerlapan. Kapten, teriak sulizi. Apa yang dia lihat adalah instan di mana sepasang palu raksasa mesya hitam meluncurkan serangan balik mereka. Semua orang kemudian melihat semburan cahaya keemasan dan mendengar raungan naga yang gembira itu. Mesya hitam itu jatuh dari langit. Tubuh Guyue menyala dengan cahaya perak dan dia sudah mengudara. Dengan flash lain, dia pergi di bawah mesya hitam. Tepat ketika dia akan bergerak, sosok keluar dari mesya hitam. Itu melangkah melawan mesya untuk memperlambat penurunannya. Mata Guyue berseri, seri. Sinar cahaya perak bersinar dari tongkatnya. Detik berikutnya, sosok itu ditarik paksa ke arahnya. Ada bekas darah di ujung bibir Tangwulin, tetapi di matanya, hanya ada kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia menghancurkan mesya hitam. Mesya super yang sebenarnya, selain itu, lawannya berada di peringkat kaisar jiwa enam cincin. Bahkan jika semua ini karena lawannya terkejut ketika ledakan kekuatan tiba, tiba Tangwulin membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi, hasilnya jelas. Dia telah berhasil, dengan kekuatannya yang gagah, dalam mengalahkan lawan yang begitu kuat secara paksa. Jika dia bisa melakukan itu, luka kecil yang dia derita ini bukan apa, apa. Apakah kamu terluka? Tanya Guyue dengan hati, hati. Aku baik, baik saja. Ayo turun. Aku ingin sepasang palu itu, kata Tangwulin kepada Guyue. Cahaya perak menyala saat Guyue memegang Tangwulin dan berteleportasi ke tanah. Super mesya hidup sampai kata, super. Meskipun jatuh dari langit, selain luka tusukan di dadanya, tidak ada tanda, tanda kerusakan. Tangwulin tanpa takut mengambil sepasang palu raksasa yang panjangnya 5 meter. Dia tidak memiliki cakar naga emas di tangan kirinya, jadi dia menggunakan tangan kanannya untuk menggoreskan beberapa tanda ke palu lain sehingga lebih mudah baginya untuk mendapatkan pegangan di atasnya. Kemudian, dengan satu tangan, dia mengangkat kedua palu besar itu. Tepi bibir Guyue berkedut. Dia dengan cepat mundur ke belakang. Orang ini semakin kuat dan kuat. Tangwulin melambaikan tangannya. Dia mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan mulai berputar cepat di tempat. Dalam waktu singkat, semburan angin kotor menyebar ke segala arah. Ketika para Mesya yang menyerang mereka dari atas melihat pemandangan ini, mereka semua dengan cepat melaju ke ketinggian yang lebih tinggi. Tekanan pada Yuanen Yehui dan yang lainnya meringankan segera setelah itu. Tidak ada yang ingin bertabrakan dengan palu yang mengerikan itu. Itu akan mengorbankan nyawa mereka. Saat itu, lolongan nyaring dan melengking tiba, tiba datang dari jauh. Sepetak besar titik, titik hitam terbang dengan cepat menuju lokasi mereka. Anggota unit mekanisme Green Skeleton yang meluncurkan serangan mereka telah menerima pesanan baru dan dengan cepat membuat mundur mereka. Bala bantuan akhirnya tiba. Dari berputar, putar, tangwulin secara bertahap melambat hingga berhenti. Butuh semua yang dia miliki untuk menenangkan diri. Sepasang palu raksasa jatuh ke tanah, dan dia hanya bisa terengah, engah. Ada perasaan khawatir di dadanya. Luka sebelumnya entah bagaimana memburuk setelah dia tegang lagi. Mesya merah yang bertarung dengan Tetua Kai melintas dan mundur dengan kecepatan yang luar biasa. Itu terbang dalam lingkaran di langit dan memblokir banyak serangan tindak lanjut. Tetua Kai tidak mengejar. Sebaliknya, dia turun dari langit dan berhenti di udara. Melindungi korps diplomatik lebih penting daripada menghancurkan musuh. Dalam situasi ini, dia tidak akan mengambil risiko. Unit Mesya Green Skeleton mundur dengan sangat cepat. Bala bantuan yang berasal dari Star Luo Empire jelas militer. Itu semua adalah mekanisme standar yang berjumlah 300 unit. Beberapa dari mereka dikirim untuk melindungi orang, orang di bawah, tetapi sebagian besar Mesya yang tersisa mengejar unit Mesya Skeleton hijau. Tang Wulin duduk dengan berat di tanah. Dia menggosok dadanya dan sedikit memamerkan giginya. Namun, ketika dia melihat Mesya hitam besar di sampingnya dan sepasang palu raksasa di samping tangannya, dia tidak bisa menahan tawa. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya. Di sini masih berada di benua Star Luo di mana Tang Wulin dan teman-teman monster Sri Lanka Serk Akademi berhasil mengalahkan beruang Dusk Silver dan berhasil membuat keajaiban. Benda, benda ini bernilai jauh lebih dari nilai moneternya saja. Perokok kecil uang itu berdiri. Tangannya menyala dengan cahaya dan Mesya kuning muncul di sampingnya. Itu adalah mecanya sendiri. Dia dengan cepat membuka palka kokpit Mesya hitam, menarik mayat Feng Lin Wan dari sana dan meletakkannya di samping. Dia kemudian menyimpan Mesya hitam dan sepasang palu raksasa di ruang penyimpanan Mesya-nya. Mesya kuning juga tidak akan ditinggalkan. Tang Wulin meminta Wu Zhang Kong untuk membantunya menyimpannya untuk saat ini. Guru Wu memiliki unit penyimpanan spasial yang besar. Dia bekerja sangat cepat. Ketika bala bantuan tiba di posisi mereka, dia sudah menyelesaikan semua bisnisnya. Teman, temannya berkumpul di sekelilingnya, menyaksikan semua yang dia lakukan. Yue Zheng Yu menatap dengan mulut ternganga dan berkata, Kapten, sejak kapan kamu memiliki ruang penyimpanan yang begitu besar? Ada apa dengan Mesya kuning ini? Petik 2 Milikku, milikku, semua milikku. Tang Wulin tertawa kecil. Pencari penjaga, Yue Zheng Yu terus menatap Tang Wulin. Tang Wulin tertawa, bersantai. Guru Wu juga mengalahkan Mesya hitam di sisinya. Semua orang akan memiliki bagian. Petik 2 Satu, satunya yang benar, benar tertarik pada Mesya di antara mereka adalah Tang Wulin dan Sulizi, sementara yang lain menghabiskan lebih banyak energi mereka pada baju perang. Meski begitu, setiap bagian dari Mesya bermutu tinggi adalah harta yang sangat berharga. Semua yang lain sama, nilai dari jumlah aloy semacam itu saja akan cukup sulit untuk diperkirakan. Selain itu, meskipun Mesya tingkat tinggi sulit dikendalikan oleh orang lain karena ketidakcocokan dengan jiwa bela diri mereka sendiri, memodifikasi satu sehingga cocok untuk diri sendiri jauh lebih mudah daripada membangun Mesya baru dari awal. Mesya mantan Feng Lin Wan adalah Mesya humanoid yang langka di jajaran pemberontakan skeleton hijau. Itu sangat mirip dengan gaya Mesya di benua Douluo. Secara alami, ini akan menjadi yang termudah untuk dimodifikasi. Di pihak Starluo Empire, reaksi mereka cepat. Hingga seratus Mesya membentuk barikade pelindung di sekitar kereta jiwa. Mesya medis telah mendarat dan mulai menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat. Wu Zhang Kong turun dari langit dan mendarat di samping mereka. Ketika dia melihat bahwa semua orang baik, baik saja, dia sedikit mengangguk dan tidak banyak bicara. Namun, tatapannya telah lama melekat pada Tang Wu Lin. Bahkan jika orang, orang jauh tidak melihat cara Tang Wu Lin menghancurkan Mesya hitam, bagaimana mungkin Wu Zhang Kong, yang selalu mengawasi mereka, tidak memperhatikan. Pada saat itu, dia sudah siap untuk terbang dan menyelamatkan mereka jika diperlukan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Wu Lin akan dapat menghancurkan Mesya hitam sendiri. Ini bukan lagi masalah kekuasaan. Bocah lelaki ini telah tumbuh lagi, dan jiwa bela dirinya tampak berbeda dari sebelumnya. Sebagai seorang guru di Akademi Shrek, dan sebagai alumnus Akademi itu sendiri, Wu Zhang Kong telah melihat banyak, banyak siswa yang sangat berbakat dengan bakat alami. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat keanehan seperti Tang Wu Lin. Ketika dia pertama kali menatapnya, jiwa bela dirinya tidak lebih dari rumput glue silver. Namun, dengan berlalunya waktu, dia tidak hanya menunjukkan tekat yang mengejutkan dan kerja keras, kemampuan alaminya juga berubah terus-menerus. Sekarang kekuatannya memungkinkannya untuk mendapatkan posisi pemimpin di timnya, dan tampaknya kemampuan alaminya telah berkembang sesuai dengan itu. Tang Wu Lin duduk bersila di tanah. Dia menggunakan metode surga misterius untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cedera utama yang dideritanya adalah akibat gegar otak. Dengan kemampuan defensif dari glue silver grass, kerusakan yang sebenarnya dia terima tidak terlalu parah. Kereta jiwa dan relnya memakan banyak korban. Jelas bahwa mereka tidak bisa mengangkut penumpang lagi. Dari Starluo Empire, bis jiwa mewah dikirim untuk menjemput mereka. Ratusan Mesya juga tinggal di belakang untuk bertindak sebagai pengawal mereka. Serangan ini datang terlalu tiba-tiba, tetapi setidaknya tidak ada terlalu banyak korban. Yang sedang berkata, karena masalah ini melibatkan kedua benua, itu adalah masalah diplomatik yang mengerikan. Untungnya, semua ini bukan urusan Tang Wulin dan yang lainnya. Masalah, masalah ini secara alami diserahkan kepada atasan untuk dihadapi. Serangan itu dengan jelas menunjukkan kepada mereka bahwa benua bintang luo tidak sepenuhnya damai, juga bukan tempat yang aman. Kami sudah mengumpulkan intelijen tentang situasi ini. Faksi yang menyergap kami adalah sebuah organisasi yang disebut Kerangka Hijau. Mereka adalah gerakan pemberontak dalam Starluo Empire. Mereka memiliki kekuatan yang tangguh dan telah menduduki dua provinsi kekaisaran Starluo yang letaknya strategis dan sulit diakses. Kekaisaran telah melibatkan mereka dalam pertempuran skala besar berkali, kali, tetapi mereka tidak pernah berhasil memusnahkan pemberontakan karena banyak ahli di pucuk pimpinan kelompok. Yang bisa mereka lakukan adalah meminimalkan wilayah mereka. Penyergapan mereka kali ini jelas ditujukan untuk mengintensifkan konflik antara federasi dan kekaisaran untuk membeli waktu lebih banyak. Petik 2. Sangat mudah untuk melihat kondisi pemberontakan Kerangka Hijau saat ini. Selain itu, setelah pertempuran ini, Tang Wulin dan yang lainnya telah membiasakan diri dengan para siswa dari Royal Starluo Academy. Segera setelah mereka disergap, jika bukan karena bantuan tepat waktu Tang Wulin, para siswa Royal Starluo Academy ini akan terluka juga. Selain itu, kekuatan yang mereka tunjukkan setelah itu telah membuat para siswa Starluo benar, benar menghapus pemikiran untuk membuat musuh keluar dari mereka. Adegan Tang Wulin menghancurkan Mesya Hitam telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam pada mereka. Itu tidak terduga, terutama ketika dia mengambil palu raksasa dan menghancurkan Dusk Silver Bear. Pandangan beberapa siswa perempuan dari Royal Starluo Academy terasa berbeda dari sebelumnya. Tang Wulin, kenapa kamu begitu kuat? Seberapa berat palu itu? Seorang mahasiswi Akademi Bintang Kerajaan Luo bertanya dengan tatapan ingin tahu. Hah! Tidak berat? Tidak berat sama sekali. Aku pikir itu kosong, Tang Wulin memasang wajah batu. Aku bodoh mempercayaimu. Selain ukiran dari sirkuit inti, bagaimana senjata Super Mesya bisa kosong? Petik 2 Lalu mengapa kamu bertanya padaku semua ini jika kamu tahu jawabannya? Tang Wulin, apakah kamu tahu kecerdasan emosional kamu? Ak, dadaku, itu sakit. Aku terluka sekarang. Biarkan aku tidur sebentar. Petik 2 Menghibur seseorang jelas bukan keahlian Tang Wulin, terutama ketika dia tidak memiliki niat untuk menjadi teman baik dengan para siswa Royal Starluo Academy ini. C.E.C.E. duduk di ujung bas jiwa. Anggota tim srek lainnya dengan suara bulat menyetujui pengaturan ini. Orang itu adalah kutukan jujur, kepada, Tuhan. Dia bahkan tampaknya memiliki kemampuan menakutkan untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi kenyataan. C.E.C.E. benar, benar merasa bahwa mereka tidak adil padanya. Namun, ketika dia melihat tatapan jahat semua orang memberinya, dia diam, diam pergi ke tempat yang ditugaskan di belakang bas dan menggambar lingkaran. Di bawah perlindungan pengawal Mesya, sisa perjalanan lancar dan lancar. Dua hari kemudian, mereka akhirnya tiba di ibu kota Starluo Empire, Starluo City, yang duduk di wilayah inti benua Bintang Luo. Bintang Luo City sangat luas, tetapi masih memiliki tembok di sekitarnya yang sudah menjadi pemandangan langka di benua Douluo. Itu lebih mirip kota kuno. Ada serangkaian senjata jiwa di atas tembok yang membentuk sistem pertahanan kota. Ini semakin menyoroti gejola kekaisaran Bintang Luo. Namun, begitu mereka memasuki kota, sensasi akrab mulai muncul. Jalan, jalan penuh dengan orang banyak yang ramai. Selain gaya arsitektur dan selera mode orang, orang yang sedikit berbeda dari benua Douluo, tidak ada banyak perbedaan. Setelah berlayar di kapal untuk waktu yang lama dan kelelahan karena perjalanan yang panjang, mereka akhirnya tiba di sebuah kota. Orang, orang dari Akademi Shrek merasa nyaman. Akomodasi mereka diatur di Grand Starluo Hotel yang mewah. Mungkin untuk mengimbangi kejutan yang dialami anggota korps diplomatik, bahkan siswa seperti Tang Wulin dan yang lainnya ditampung dalam suit yang sangat indah. Grand Starluo Hotel memiliki gaya arsitektur yang mewah. Emas dan putih adalah tema utamanya. Bangunan itu muncul seolah, olah emas dan batu giyok bersaing satu sama lain di semua sudut. Saat dia memasuki ruangan, Tang Wulin memasang wajahnya di tempat tidur. Sebenarnya, dia tidak begitu lelah. Mengingat kondisi tubuhnya, tidak mudah baginya untuk lelah secara fisik, namun kelelahan spiritualnya tampak jelas. Dibandingkan dengan yang lain, penyiksaan yang tidak manusiawi selama dua bulan tidak diragukan lagi telah meningkatkan kekuatan spiritualnya, tetapi itu juga membawa kelesuan dalam jumlah yang besar. Sekarang, satu, satunya harapannya adalah tidur nyenyak. Dia dengan cepat memudar menjadi tidak sadar. Tempat tidur empuk membuat orang merasa butuh istirahat. Sayangnya, tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu Tang Wulin. Siapa itu? Tang Wulin terdengar grogi. Ini aku, terdengar suara yang akrab. Tang Wulin bangkit dengan enggan. Dia pergi dan membuka pintunya. Bukankah itu Gu Yue di sisi lain? Gu Yue melihat ekspresi mengantuknya. Kamu lelah. Em, aku sangat mengantuk. Tang Wulin kembali ke tempat tidurnya dan berbaring melewatinya. Kesadaran Tang Wulin kabur lagi. Gu Yue sudah berjalan perlahan ke sisi tempat tidurnya. Setetes perak samar melintas di matanya. Namun, ekspresinya sepertinya mengatakan bahwa dia sedang berjuang dengan sesuatu. Wulin, apakah jiwa bela dirimu berevolusi? Gu Yue bertanya dengan lembut. Mem, hem, jawab Tang Wulin di tengah kesadarannya yang cepat berlalu. Gu Yue meletakkan tangannya dengan ringan di bahunya. Jika Tang Wulin memperhatikan, dia akan memperhatikan bahwa lingkaran, sisik perak telah muncul di punggung tangan Gu Yue. Garis darah di tubuhmu seharusnya juga diperkuat, kan? The Overlord Dragon yang kita temui tempoh hari, itu berubah menjadi jiwa rohmu. Gu Yue terus menanyainya dengan lembut. Em, hem. Bahkan ketika dia setengah tertidur, Tang Wulin tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap Gu Yue. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.